bismillahirrahmanirrahim saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi rekan-rekan dan syabat kita yang beragama muslim dan bagi yang non muslim saya ucapkan apa kabar selamat datang selamat berjumpa kembali di channel ruski bikatra kali ini dan saya ucapkan juga buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe kemudian lengkapi dengan like serta komen dan sempurna dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari ruski bikatra kita akan lanjut ke pembahasan hari ini nah teman-teman dan sahabat semua jadi di depan layar kaca kita sekarang sudah tersedia dua jenis bahan yang nanti akan kita aplikasikan supaya bisa menjadi komposisi bahan pakan terbaik untuk pakan ternak kita dalam hal ini bisa entok bisa bebek dan juga bisa ayam jadi semua jenis unggas bisa mengkonsumsi pakan ini ya teman-teman nah perlu kita ketahui bersama bahwa pentingnya kita memberikan pakan yang berprotein tinggi untuk ternak kita ya dalam hal ini yang akan kita bahas karena saya berterak entok sehingga kita lebih mengarah kepada entok ya teman-teman nah jadi untuk mendapatkan hasil ternak yang maksimal dan berkualitas tentu saja tidak akan pernah lepas dari peran penting pakan yang mempunyai nilai protein tinggi untuk itu kali ini saya akan membuat atau meracik pakan berprotein tinggi yang bisa kita gunakan untuk pengganti pakan pabrikan ya teman-teman nah tapi akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang kandungan yang terdapat pada kedua jenis bahan ini nah untuk yang pertama ini adalah dedak ya teman-teman nah kandungan yang terdapat pada dedak sudah ada di video saya sebelumnya untuk menyingkat waktu sehingga untuk kandungan yang ada pada dedak ini silahkan di klik di channel ini teman-teman sudah ada supaya nanti durasinya tidak terlalu lama ya sehingga saya hanya akan menjelaskan tentang bahan yang satu lagi yaitu tepung ikan nah mungkin banyak dari sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita yang belum mengenal apa itu tepung ikan nah kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tepung ikan terlebih dahulu ya teman-teman nah tepung ikan merupakan sumber protein hewani yang mempunyai peran penting sebagai bahan pakan ya teman-teman nah kemudian tepung ikan ini berbahan baku dari limbah-limbah segala jenis ikan ya teman-teman nah kemudian mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada tepung ikan ini nah jadi kandungan nutrisi yang terdapat pada tepung ikan ini ya teman-teman tepung ikan ini mengandung kadar air sekitar 15,04% dan kemudian proteinnya proteinnya sangat tinggi ya teman-teman yaitu bisa mencapai sekitar 53,62% selain itu tepung ikan ini juga mengandung serat kasar sekitar 2,98% dan abu sekitar 18,73% dan yang lebih lengkapnya teman-teman bahwa tepung ikan ini juga mengandung pospor sekitar 4,60% dan tidak lupa bahwa tepung ikan ini juga mengandung garam sekitar 3,89% yang masing-masing dari kesemuanya itu bermanfaat sangat bagus sekali untuk pakan ternak kita ya semua jenis unggas bisa mengkonsumsinya teman-teman nah kemudian kita akan langsung saja aplikasikan ya teman-teman bagaimana cara mengaplikasikan kedua jenis bahan ini supaya bisa menjadi komposisi pakan terbaik yang berkualitas juga berprotein tinggi ya teman-teman dan jangan lupa disini ada takaran-takarannya ya teman-teman nah jadi kalau setiap 10 kg dedak membutuhkan 1 kg tepung ikan maka kalau dedaknya cuma 2 kg maka tepung ikannya cukup 2 on saja teman-teman akan kita takar ya disini sudah saya sediakan timbangannya ya teman-teman nah jadi kita akan ambil sekitar 2 on nah ini sudah pas 2 on kemudian kita tuang seperti biasa akan kita aduk ya teman-teman sampai betul-betul rata nah jadi setelah tercampur rata seperti ini lalu kita masukkan ke dalam base comb yang sudah kita siapkan ya kemudian nanti setelah kita masukkan ke dalam base comb ini maka akan kita campur dengan sedikit air nah ingat teman-teman ya airnya tidak boleh terlalu berlebihan artinya airnya cukup dengan cepat-cepat saja ya teman-teman nah setelah kita masukkan seperti ini lalu kita kasih air secukupnya nah teman-teman akhirnya selesai sudah prosesnya kita akan langsung segera kasih makan entok-entok ini ya sudah pada kelaparan dan sudah pada menunggu kita akan langsung taruh ke tempat pakan baik kita lihat teman-teman ya sangat menikmati dan sangat lahap sekali ya teman-teman entok-entok saya untuk memakan atau menyantap dari komposisi pakan yang betul-betul berprotein tinggi nah jadi mengenai biaya ya teman-teman saya hanya mengeluarkan 8.000 rupiah per 1 kilogram tepung ikan nah jadi silahkan dihitung sendiri kalau setiap 2 kilogram ya dedak maka akan kita keluarkan sekitar 2 ons nah jadi kalau 2 kilogram dedak harganya 4.000 dan kemudian 2 ons dari tepung ikan itu sendiri berarti 1.600 jadi cuma 1.600 ditambah dengan 4.000 ya sama dengan 5.600 ya teman-teman nah itu setiap 2 kilogram dedak nah kemudian untuk hasil terbaik seperti biasa ya untuk hasil terbaik silahkan dedaknya di fermentasi terlebih dahulu ya untuk supaya nanti bisa tahan lama ya teman-teman ini yang saya berikan kali ini adalah secara sistem instan atau langsung di konsumsi ya teman-teman tapi ketika kita menginginkan untuk stok lebih lama maka silahkan di fermentasi terlebih dahulu ya dedaknya dengan fermentasi MA4 jadi di video ini atau di channel ini sudah ada ya teman-teman silahkan di klik saja tentang bagaimana cara fermentasi dedaknya teman-teman ya nah akhirnya saya Ruski Bikatra untuk diri mohon maaf atas sekadar kekurangan mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat ya teman-teman kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Bikatra selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh